Halo Sobat Helios, kembali lagi di konten Sohib Ion, Sobat Helios belajar instan on. Nah di video kali ini, kita bakal belajar lagi nih tentang salah satu perangkat jaringan yang mempermudah dalam pengelolaan jaringan, yaitu Switch VOE atau Switch Power Over Ethernet. Jadi, Switch VOE itu adalah perangkat jaringan yang memungkinkan kamu untuk mengirim daya dan data sekaligus dalam satu kabel Ethernet. Bayangin deh, kamu nggak perlu repot-repot lagi nih untuk tarik kabel daya ke setiap perangkat seperti akses poin, CCTV, dan perangkat lainnya. Nah, terus gimana sih cara kerjanya? Jadi, kabel Ethernet itu memiliki pasangan kabel tambahan nih, yang biasanya nggak digunain untuk mengirimkan data. Nah, Switch VOE memanfaatkan kabel tambahan ini untuk mengirimkan daya listrik. Gimana? Canggih kan? Jadi, ada beberapa standar VOE nih yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada 64 Watt, 124 Watt, 195 Watt, 370 Watt, 480 Watt, dan 600 Watt. Nah, standar-standar ini nih yang akan menentukan seberapa banyak daya yang dapat disalurkan melalui setiap port. Kalian pasti penasaran kan, apa sih keuntungan dari menggunakan Switch VOE ini? Nah, jadi yang pertama, pastinya instalasi lebih simpel. Dan yang kedua, fleksibilitasnya juga meningkat nih, karena Switch VOE ini bisa diletakkan di mana saja. Nah, untuk penggunaannya sendiri, Switch VOE ini sering digunakan untuk jaringan IP, seperti CCTV, akses koin, dan telpon IP. Selain itu nih, Switch VOE juga bisa digunakan untuk perangkat-perangkat IoT nih, seperti aktuator, sensor, dan digital signage. Nah, kalau kamu beli Switch VOE, aku ada dua tips nih. Yang pertama, kamu harus pastiin dulu, berapa banyak perangkat sih yang akan terhubung ke Switch VOE ini. Kenapa? Untuk menentukan jumlah portnya. Dan yang kedua, kamu juga harus tahu nih, berapa banyak daya sih yang diperlukan untuk masing-masing perangkatnya. Oh ya, jangan lupa juga nih, untuk perhatiin standar POE yang kompatibel. Dan yang kedua, pastiin juga nih, portnya sesuai sama kebutuhan kalian. Dan yang terakhir, pastinya fitur seperti VLAN dan QoS untuk penggunaan jaringan yang lebih efisien. Kalian masih bingung dan punya pertanyaan seputar Switch? Boleh langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga nih, untuk like, share, dan subscribe YouTube channel ini ya. Bye-bye!